Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman semua kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi di video kali ini kita akan membahas kaitannya dengan persiapan untuk para pantarlih untuk melaksanakan pencoklitan ya atau coklit dan untuk teman-teman silakan yang belum subscribe channel ini silakan subscribe channel ini dan jangan lupa Nyalakan loncengnya sehingga teman-teman nanti setiap kali channel ini upload video teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini nah baik teman-teman semua kita langsung saja ke pembahasannya simak videonya berikut ini baik untuk teman-teman semua disini yang pertama yaitu persiapan bagian a persiapan dan langkah yang pertama disini pantarlih yaitu mengikuti bimbingan teknis kemudian yang kedua menyusun rencana kerja kemudian yang ketiga yaitu menerima dan mengecek kelengkapan dokumen dan perangkat kerja Nah untuk teman-teman semua pantarlih itu dibentuk oleh PPS atau panitia pemungutan suara di tingkat desa kelurahan atau sebutan lain Nah langkah yang pertama yang dilakukan pantarlih yaitu satu pantarlih mengikuti bimbingan teknis bimbingan teknis ini diberikan oleh PPS ya ataupun PPK dimana bimbingan teknis ini dilakukan setelah pelantikan kemudian yaitu menerima dokumen dan perangkat kerja pantarlih nah kemudian setelah itu melaksanakan pencocokan dan penelitian oleh pantarlih pantarlih ini juga harus berkoordinasi dengan PPS dan juga RT RW atau sebutan lain di daerah teman-teman masing-masing Nah setelah kemudian mendatangi RT RW untuk berkoordinasi teman-teman pantarlih yaitu melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit dengan mendatangi rumah warga atau masyarakat dengan melakukan pencocokan dan penelitian nah namun untuk teman-teman pantarlih lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pencoklitan ada pun persiapan sebelum melakukan pencoklitan yang pertama yaitu mengikuti bimbingan teknis pemutahiran data pemilih ya tadi sudah disebutkan saat mengikuti bimbingan teknis pastikan menerima materi BIMTEK secara jelas dan dapat dipahami teman-teman juga bisa lihat terkait dengan kegiatan BIMTEK yang sudah teman-teman lakukan pastinya dan nanti tinggal aplikasi saja di lapangan setelah mendapatkan BIMTEK teman-teman kemudian yaitu menyusun rencana kerja pantarlih pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja coklit bisa dilihat disitu untuk teman-teman terkait dengan rencana kerja ada kegiatan dan juga ada tanggal nah untuk yang pertama jadwal kegiatannya jadwal koordinasi dengan RT RW ya itu tanggal berapa silakan dituliskan kemudian jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS kemudian jadwal penyusunan laporan hasil coklit dan juga nanti itu jadwal penyerahan hasil coklit nanti teman-teman diisi di rencana kerja pantarlih tersebut sehingga teman-teman nanti ada pedoman untuk bagaimana mengikuti jalannya petugas pantarlih ini selanjutnya yaitu penerimaan dan pengecekan kelengkapan dokumen dan perangkat kerja pantarlih nah disini teman-teman juga mendapatkan jenis dokumen dan perlengkapan diantaranya yang pertama satu formulir model A daftar pemilih nah daftar pemilih yang disampaikan oleh KPU KIP Kabupaten Kota sebagai bahan coklit ini sebagai bahan coklit untuk teman-teman dan juga formulir yang kedua formulir model A daftar potensial pemilih formulir kosong untuk mendata pemilih baru yang belum terdaftar pada formulir model A daftar pemilih kemudian juga yang ketiga formulir ketiga yaitu model A tanda bukti terdaftar tanda bukti terdaftar ini yaitu tanda bukti bahwa pemilih telah terdaftar dan jumlahnya ini yaitu ada dua rangkap selanjutnya formulir A stiker coklit nah formulir ini yaitu formulir model A stiker coklit yang mana stiker ini nanti wajib ditempelkan di tiap kakak ya atau kartu keluarga satu kakak yaitu satu stiker coklit kemudian juga nanti teman-teman yaitu mendapatkan formulir model A laporan hasil coklit nah laporan hasil coklit ya artinya ini sebagai bahan untuk teman-teman membuat laporan hasil coklit pantarli kemudian juga nanti teman-teman juga pastikan mendapatkan atribut pantarli seperti yang sudah saya sebutkan yaitu topi rompi dan juga tanda pengenal kemudian yaitu juga akan mendapatkan alat tulis seperti pensil ballpoint penggaris map plastik dan lain-lain dan juga nanti pantarli juga berhak untuk mendapatkan buku kerja pantarli sebagai salah satu pedoman untuk melakukan dan menjalankan pelaksanaan pencocokan dan penelitian dan kemudian disini juga ada video tutorial pantarli ya nah jadi itu untuk teman-teman pantarli sekali lagi selamat untuk yang sudah dilantik kemarin dan sudah melaksanakan BIMTEK semoga teman-teman pantarli bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan juga bisa menghasilkan data terkait pemutahiran ini dengan baik dan juga menjadikan pemilu 2024 ini lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya dan untuk teman-teman juga silakan untuk yang belum subscribe channel saya ini jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya sehingga setiap kali saya upload video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi dan juga akan mendapatkan pemberitahuan terkait dengan upload video terbaru dari channel ini semoga video ini bermanfaat dan video ini hanya sebagai bahan sharing bahan untuk belajar bersama kalau ada koreksi boleh teman-teman koreksi di kolom komentar dan bila mana juga ada tambahan boleh ditambahkan di kolom komentar dalam video ini kita hanya belajar bersama dan juga tidak memaksud untuk menggurui itu saja terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh